Engineering Indonesia dimanapun berada, hari ini kita akan membahas tentang team building. Bagaimana kita membentuk sebuah team yang kuat, sesuai dengan cita-cita daripada perusahaan. Karena kita bekerja selalu akan ada perbedaan. Tidak terlepas daripada kekurangan dan kelebihan daripada team. Itulah sebuah leader mendrive bagaimana kita membangun team yang kuat. Seperti terlihat hari ini bagaimana CP Sejuk Balinir Mala mengajak karyawannya untuk belajar tentang membangun team building dengan cara yang fun. Dengan cara yang sederhana. Sehingga bisa diaplikasikan di perusahaan. Ini penting karena ketika kita bicara masalah tujuan tentunya kita harus mengetahui tentang kekuatan, kelemahan, kesempatan untuk maju sehingga terhindar dari kita kegagalan. Tapi ingat bahwa seseorang mau maju, perusahaan mau maju tidak terlepas daripada bagaimana kita membangun team yang kuat. Ayo, eh tidak boleh masuk, tidak boleh masuk, ayo bermain. Ayo, lanjut. Ayo, siapa yang pegang ini? Awas hati-hati. Harapannya ini akan menjadi pemenang. Saya berharap bisa menyesuaikan tugas dengan baik. Ayo, harapan terakhir. Harap-harap gemas. Ayo. Ayo, lanjut, lanjut. Tanya satu tim ini lagi. Saya harapkan semua airnya bisa ya. Dipindahkan ya. Nah, ini luar biasa nih. Yang mengarahkan juga luar biasa. Saya harap hasilnya juga memuaskan. Saya harap hasilnya juga memuaskan. Masih dikit, masih dikit, dikit, apa-apa, dikit. Yang penting ada yang masuk. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat yang terakhir. Tepuk tangan semua. Tepuk tangan juga buat CV sejuk ya. Ayo. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Terima kasih.